Intro Rabu malam kemarin atau tepat hari ketiga wafatnya Olga Syahputra Artis Saskia Sungkar bersama suami Irwan Syah Serta Siren Sungkar dan Teguh Wisnu Datang ke rumah orang tua Olga di Duren Sawit, Jakarta Timur Keluarga Sungkar tersebut baru bisa menyempatkan untuk menemui keluarga almarhum Olga Lantaran hari sebelumnya Mereka ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan Kedatangan Saskia, Irwansyah, Siren dan Tenggu Wisnu Di rumah orang tua almarhum Olga berbarengan dengan dihelapnya acara tahlilan tiga hari Pada tahlilan hari ketiga tersebut Hadir pula sahabat almarhum Olga dari kalangan selebriti Yakni Edric Chandra, John Calvin dan Tara Budiman Bersama warga sekitar dan para penggemar Olga yang tergabung dalam Olga Lovers Mereka melapaskan ayat-ayat suci Al-Quran Serta memanjatkan doa khusus untuk almarhum Olga Serta memanjatkan doa khusus untuk menemui keluarga Mereka melakukan yang terdekat saja Banyaknya tamu yang hadir pada tahlilan tiga hari Olga Menandakan banyaknya orang yang dekat Sayang dan merasa kehilangan Olga Yang dikenal sebagai artis serbabisa Olga memang sudah berpulang ke pangkuan ilahi Namun bagi sahabat-sahabatnya Kebaikan dan canda tawa Olga yang menghibur Akan menjadi kenangan manis yang tak terlupakan Kepergian sahabat kita Kepergian orang yang berperan besar dalam dunia entertainment di Indonesia itu sih Sudah ikhlas dan menurut gue gini Ya mungkin buat masyarakat, pecinta Olga ya mohon aja diampunin Ya diikhlasin aja Sosok Olga adalah sosok yang periang Dimana setiap kali kehadirannya Pasti mampu membuat kita semua tertawa Dan mungkin minimal menyungginkan senyuman tentunya Dan kalau misalnya Kan aku kan sering nih dulu kerja bareng sama Olga Di salah satu acara Dan memang pengaruh Olga itu sangat besar gitu loh Ketika misalnya dia di depan kamera Itu bisa ngebuat semua yang ada di sana Ketawa Bahkan pemirsa yang ada di rumah pun juga merasakan hal yang sama Tapi ketika di belakang kamera pun Dia sering mengeluarkan jokes-jokes yang Jadi kita gak capek gitu loh kalau syuting sama Olga Emang orangnya ceria banget ya Meskipun sakit juga kemarin-marin itu Dia gak pernah menunjukkan bahwa dianya itu sakit Jadi dia itu selalu ceria Dia selalu pengen bikin orang-orang di sekitar dia Itu senyum terus Nah itu dia Itu dia salah satu spesialnya Olga Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa Olga itu adalah seorang artis yang multi-talent gitu loh Dia memulai karirnya dari nol Ketika menjadi asisten Tinggal di rumah susun dan lain-lain Sampai akhirnya dia bisa membeli segala sesuatu Tapi dia tetap tidak melupakan orang-orang yang ada di bawah Benar dan dia selalu mengingatkan semua pemirsa itu Untuk selalu semangat terus gitu kan Jangan pernah meremehkan orang-orang yang lain gitu Dia selalu bilang kayak gitu Aku ingat banget Makanya itu dia selalu berbekas di sahabat-sahabatnya Di ingatan sahabatnya bahwa Olga itu adalah seorang panutan gitu loh Patut dijadikan contoh juga sifat-sifatnya yang membulmi gitu loh Tapi memang pada waktu awal-awal ya ibu-ibunya Sahabat-sahabatnya seperti masih gak percaya Kayak gak mengikhlaskan kepergiannya Cuman Alhamdulillah yang kita lihat sama-sama sih Kalau dari kemarin-kemarin saya ketemu langsung sama Tara Edrik terus Jan Galvin juga Mereka sepertinya sudah Mulai mengikhlaskan Kepergian dari Alhamdulillah Saputra Betul